Intro Rabbi Yasir, Ya Allah, Wai Tuhanku Yasir, mudahkanlah Yasaro, yuyasiru, yasir Bentuk fil amr, Yasir, mudahkanlah, Ya Allah Wa'a'in A'ana, yu'inu, a'in Dan tolonglah Ya, Wai Tuhanku, mudahkanlah Dan tolonglah Ya Karim, Wahidat yang maha Memurah, ya Tuh Waftah, dan bukakanlah Ini semua bentuk fil amr nih, ya Ya, doa semua nih Yasir, a'in, waftah, iftah Dan bukakanlah Fatah, yaftah, iftah Dan bukakanlah, bilhaqi Dengan kebenaran Ya, mudah-mudahan nih Sebelum kita memasuki pembahasan kitab ini Dalamnya udah doain-doain Mudah-mudahan Allah kasih mudah, pemahaman, ya Allah tolong buat bisa ngamalin Gitu, ya Dan Allah buka futuh Dengan kebenaran Bisa menjalin hal-hal yang benar, ya Tuh, ya Waftah bilhaq Dan bukakanlah, Ya Allah Dengan kebenaran Wa'antal Fatahul Al-alim Dan engkau lah Dat yang maha pembuka Fatah Ya, jadi ada Fatih, ada Fatah Kalau Fatih nama bentuk Si Ghat Mubal Oh Kalau Fatih bentuk Isim Fa'il, ya Kalau Fatah Adanya Dat yang sangat maha membuka Gitu Ya Bagi semua kebaikan Al-alimu Dat Maha mengetahu Ya Jadi di awal dengan doa Dan harapan Mudah-mudahan Bagi orang yang membaca Yang mempelajari, ya Sudakar ini kitab Diberikan kemudahan Pertolongan Dan Utuh, ya Di dalam Memahami Dan mengamalkan Isi kitab ini, ya Subhanaka La ilmalana Maha sucingkaw Ya Allah Nah, ini adalah Ayat Quran, ya Surah Al-Baqarah, nih Ucapan malaikat, nih, ya Subhanaka Maha sucingkaw Ya Allah La ilmalana Tidak ada ilmu Bagi kami Ya Atau kami Tidak punya ilmu Ya Allah Illa kecuali Ma'alam tanah Sesuatu yang Engkau ajarkan Kepada kami Kecuali ilmu Yang engkau ajarkan Yang engkau berikan Kepada kami Berarti hakikat Kita ini jahil Sebagai manusia Ini yang ngomong Malaikat, nih Subhanaka la ilmalana, ya Tidak berlagi manusia Karena hakikat Semua makhluk Tanpa terkecuali Hatta malaikat Adalah bersifat Jahil, ya Karena ilmu Adalah sifatnya Allah Ta'ala Makanya disini Kata malaikat Maha suci Engkau Ya Allah Kami tidak punya ilmu Kecuali apa-apa Yang engkau ajarkan Kepada kami Innaka antal Alimul Hakim Sesungguhnya Engkau lah Zat yang Maha alim Maha mengetahui Al-Hakim Lagi maha bijaksana Ya Terus Alhamdulillah Al-Wahidil Jawad Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Al-Wahidil Zat yang maha esak Tunggal Satu Al-Jawadi Wawunya jangan pakai Tasjid ya Al-Jawad Kalau sifat Allah Al-Jawad Jangan Jawad Banyak-jangan Kalau jawad Pakai Tasjid Wawunya itu Kuda yang tangkas Kalau ada Sekor kuda yang Pinter lompat Lari itu ya Yang buat balapan Namanya Al-Jawad Kuda yang tangkas Kalau buat sifat Allah Al-Jawad Lurus Jangan pakai Tasjid Ya Alhamdulillah Al-Wahidil Jawad Gitu ya Jangan Jawad Apa itu Artinya Al-Jawad Kalau Al-Jawad Artinya Yang maha dermawan Jud Ya Al-Jud Kedermawanan Segala puji bagi Allah Yang maha esak Maha tunggal Al-Jawad Yang maha Dermawan Al-Wahhab Ini pakai nih Pakai Tasjid Hanya Sikot Mubalago Artinya Yang maha pemberi Wahabah Yahabu Hibatan Hibah Pemberian Jadi Al-Wahhab Dhat Yang maha pemberi Al-Razak Sama itu Pakai Tasjid Zainya Yang maha memberikan rizki Ya Al-Hannan Yang maha Lembut Ya Maha kasih Maha sayang Al-Mannan Sama Al-Wahhab Al-Mannan Yang maha Memberikan Ya Jadi yang Yang pemurah Yang dermawan Ya Yang pemberi Gitu Itu sifat-sifat Allah Ta'ala Namanya Sifatul Jamal Sebenarnya Sifat keindahan Buat Allah Ta'ala Al-Ladhi Ba'atha Muhammadan Yang mana Allah telah Mengutus Yang telah Mengutus Membangkitkan Atau Mengutus Ba'atha Muhammadan Nabi kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Ya Khotamin Khotami Ambiya Ih Khotami Dia bacanya Khotama Ambiya Ih Ya Boleh khotam Boleh khotim Bacanya Boleh khotama Ambiya Ih Boleh khotimi Ambiya Ih Kalau khotam Stempel Artinya Khotam Cincin Atau Stempel Kalau khotim Penutup Ya Boleh dua Danya Jadi ada yang baca Khotama Ambiya Ih Boleh baca Khotimi Ambiya Ih Boleh dua Cincin Atau Stempel Jadi Nabi itu Sebagai Stempelnya Para Nabi Para Rasul Ibaratnya Kan Kalau sesuatu Sudah dikasih Stempel Sudah sah Begitu ya Iya Jadi Yang Mengesahkan Semua magom Kenabian Ke Rasulan Karena ada Nabi Muhammad Gitu Ada Stempelnya Kita Kalau mau bikin Surat Apa Sudah selesai Sudah Ditandatangan Biar lebih lengkap Pake apa Pake Stempel Lebih valid Namanya Jadi Muhammad Dan Nabi Muhammad Khotama Boleh Khotima Boleh Khotama Ambiya Atau Khotima Boleh sebagai Stempel Para Nabi Penutup Para Nabi Nabinya Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Allah Bersalawat Kepada Nabi Atasnya Atas Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Wasallam Dan Memberikan Salam Sejahtera Kepada Beliau Berisalat 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 Dengan Membawa Risalah Dari Allah Ta'ala Membawa Risalah Atau Tugas Kerosulan Dari Allah Ta'ala Kemana Kepada Seluruh Manusia Dan Bangsa Jin Ini Mengisyaratkan Bahwa Nabi Muhammad Diutus Kepada Seluruh Alam Semesta Kepada Manusia Seluruh Manusia Dan Masa Jin Wanzalah Dan Allah Telah Menurunkan Alayhi Atas Nabi Muhammad Al-Quran Allah Turunkan Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Fihi Di dalam Al-Quran Hudan Terdapat Petunjuk Linas Bagi Manusia Wabayyinatun Dan Bukti-bukti Keterangan Keterangan Minal Hudak Daripada Petunjuk Wal-Furqan Dan Pembeda Yang membedakan Antara hak Dan Batil Benar Dan Salah Itu nama Daripada Al-Quran Al-Furqan Sebagai Pembeda Kebenaran Dan Kebatilan Jadi Nabi Muhammad Diutus Dibekali Dengan Al-Quran Yang di dalam Terdapat Petunjuk Untuk Seluruh Manusia Dan Jin Wasyaro'alahu Dengan Sesuatu Tadi Akan Nabi Nuh Wa Ibrahim Dan Nabi Ibrahim Wa Musa Dan Nabi Musa Wa Isa Dan Nabi Isa Jadi Maksudnya Allah Memberikan Kepada Nabi Dan Upatnya Sama Seperti Allah Memberikan Kepada Nabi Dan Rasul Terdahulu Apa itu Agama Islam Maksudnya Jadi Maksudnya Rukun Islam Itu Yang Lima Bukan Hanya Buat Kita Doang Umat Umat Terdahulu Pun Belajar Rukun Islam Ada Lima Buat Buat Seluruh Umat Dari Umat Nabi Adam Sampai Hari Kiamat Rukun Islam Ada Lima Karena Umat Terdahulu Mereka Sholat Mereka Puasa Mereka Zakat Mereka Haji Mereka Bersyahadat Cuman Teknis Pelaksanaannya Saja Yang Berbeda Ada pun Kewajiban Secara Umumnya Sama Wajib Sholat Wajib Puasa Wajib Zakat Wajib Haji Dan Wajib Bersyahadat Cuman Syahadat Keduanya Beda Kalau kita Umat Nabi Muhammad Syahadat Yang kedua Kalau Umat Nabi Musa Rasulullah Umat Nabi Ibrahim Rasulullah Umat Nabi Isa Rasulullah Rasulullah Dan Seterusnya Jadi Makanya Umat Nabi Muhammad Dan umatnya Diberikan Oleh Allah Syariat Sama Seperti Yang Allah Wasiatkan Kepada Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Dan Nabi Isa Dan Dan Allah Mengunggulkan Mengutamakan Fadolah Mengutamakan Mengunggulkan Agamanya Nabi Muhammad Ya Ya Tuh Ala Sayir Adian Atas Seluruh Agama-agama Yang ada Jadi Agama Islam Ini Di atas Seluruh Agama-agama Yang ada Gitu Jadi Lebih unggul Bisa Jadi Artinya Muatan Atau Isi Agama Yang dibawa Sama Nabi Muhammad Itu Lebih Ketimbang Agama Yang dibawa Oleh Para Nabi Rasul Terdahulu Jadi Lebih Lengkap Gitu Ya Waja'alahu Dan Allah Menjadikan Nabi Muhammad Akrama Kalkihi Aleh Semulia Mulianya Makhluk Atas Allah Ta'ala Ya Jadi Allah Jadikan Nabi Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai Makhluk Yang Termulia Yang paling Akram Paling Mulia Dan Waja'ala Umatahu Dan Allah Jadikan Juga Umatnya Khaira Umatin Sebaik-baik Umat Yang Dikeluarkan Bagi Seluruh Manusia Jadi Umatnya Nabi Muhammad Ini adalah Umat terbaik Dari seluruh Manusia Yang pernah Hidup Di alam Dunia Kenapa Begitu Menjadi Umat Yang Termulia Ya Mereka Beriman Kepada Allah Ta'ala Jadi Setiap Perkara Kebaikan Yang Disebutkan Untuk Umat Nabi Muhammad Berarti Kebaikan Tersebut Di atas Kebaikan Umat-umat Terdahulu Disebutkan Umat-umat Muhammad Beriman Artinya Iman Yang Umat-umat Muhammad Di atas Iman Yang Umat-umat Terdahulu Umat-umat Ibadah Maka Ibadah Yang Umat-umat Terbaik Dibanding Umat-umat Terdahulu Jadi Kita Semua Dikasih Yang Terbaik Sama Allah Satu Kita Punya Rasul Pemimpin Para Nabi Para Rasul Ya Kedua Kitab Suci Kita Kitab Suci Pemimpin Seluruh Kitab Suci Ya kan Itu Al-Quran Menjadi Semua Pemimpin Kitab Taurat Zabur Injil Itu isi Muatannya Masuk Dalam Al-Quran Kenapa Sebab ini Quran Sayyidul Kutub As-Samawiyah Pemimpin Kitab-kitab Yang Allah Turunkan Dari Langit Nabi Kita Sayyidul Ambiya Walmursalin Hari Kebesaran Kita Yomul Jumah Sayyidul Ayam Bulan Yang Allah Berikan Sampai Kita Ramadan Sayyidul Syuhur Lihat Pilihan Semua Ya Makanya Wajar Kalau Nabi Musa Sampai Ngiri Ya Allah Jadi ini Umat Yang saya Baca Di Taurat Ini umat Luar biasa Dapat Pilihan Semua Nabi Nabi Pilihan Kitab Kita Pilihan Harinya Hari Pilihan Bulannya Bulan Jadi Ini Sebagai Umat Saya Kenapa Ya Kata Allah Enggak Itu Umat Kekasih Ya Udah Kalau Saya Enggak Bisa Memiliki Umat Saya Jadi Bagian Dari Umat Tersebut Jadi Saya Sebagai Bagian Dari Umat Pengikut Nabi Muhammad Itu Nabi Musa Sampai Begitu Minta Sama Allah Kita Nggak pernah Mesan Sama Allah Nggak pernah Minta Udah Secara Otomatis Sekarang Udah Jadi Umat Nabi Berarti Kita Sesungguhnya Makhluk Yang Termulia Dari Seluruh Umat Umat Yang Pernah Ada Di Alam Dunia Cuma Karena Kita Nggak Tahu Kita Nggak Faham Maka Kita Menganggap Remeh Akhirnya Ya Banyak Orang Yang Menyanyiakan Predikat Dia Sebagai Umat Tabi Muhammad Bahkan Ada Yang Keluar Lagi Dari Umat Tabi Muhammad Nggak Mau Tuh Ya Makanya Wajar Yang Kembali Bahas Hulu Umat Ila Man Aba Niman Aba Nih Itu Orang Yang Nggak Mau Yang Udah Dikasih Kedudukan Sebagai Umat Tabi Muhammad Dia Tolak Padahal Umat Tabi Muhammad Kata Allah Sebaik Baik Umat Dia Beriman Kepada Allah Dan Kepada Hari Akhir Dan Mereka Juga Umat Tabi Muhammad Memerintahkan Dengan Kebaikan Munkar Dan Melarang Daripada Kemunkaran Wa Yata'awan Dan Saling Tolong Menolong Ta'awana Yata'awan Dan Saling Tolong Menolong Mereka Alal Birri Atas Kebaikan Wat Takwa Dan Ketakwaan Ini Mengisyaratkan Berarti Setiap Kita Punya Kewajiban Untuk Menolong Siapapun Tentang Hal-hal Yang Baik Semuanya Da'wah Itu Sifatnya Menyeluruh Tanpa Terkecuali Da'wah Mau Kepada Siapa Pakai Selama Dia Manusia Bahkan Jin Kalau kita Mampu Da'wain Ya Ada Orang Bisa Masuk Alam Jin Da'wah Alam Jin Masuk Itu Kenapa Sebab Jin Termasuk Sasaran Da'wah Karena Nabi Sidi Pernah Masuk Alam Alam Nabi Da'wah Ajarin Quran Ibadah Itu Kenapa Karena Salah satu Sifat Umat Saling Tolong Menolong Kita Yang Udah Ngaji Ajak Orang Yang Belum Ngaji Ayo Ngaji Ibadah Ayo Dengan Cara Kita Semampu Kita Sebisa Kita Hatta Cuma Dapat Satu Orang Gak Gak Perlu Banyak Kadang Kadang Udah Jadi Usaha Kita Ratusan Ribuan Gitu Kan Pengen Diarak Pengen Cuman Belak Bukan Begitu Anak Waktu Di Walid Kalau Kita Tahu Sekarang Siapa Walid Pas Walid Udah Meninggal Tahu Sekarang Layak Walid Punya Murid Ribuan Kali Yang Kalau Ngaji Walid Bisa Sampai Sebuk Itu Penuh Kali Maunya Begitu Dengan Yang Kita Tahu Sekarang Tapi Pada Saat Beliau Hidup Ya Allah Ngaji Minggu Cuma Di rumah Penuh Kemudian Senen Ngaji Turur-turur Dalam Rumah Kalau Minggu Umum Paling Di Halaman Rumah Penuh Kalau Anda Perhatikan Pada Naik Motor Orang Mana Mana Jauh Ada Naik Kereta Angkot Bawa Motor Orang Situ Ngapain Kalau Sore Itu Minggu Pada Mencatur Pos Ronda Kadang-kadang Suka Dipanggil Umi Nih Kalau Pas Wali Lagi Ngaji Panggil Umi Suruh Ke Pasar Beli Jaya Apa Buat Bikin Kopi Orang Situ Ya Bulu Tangkis Mencatur Ada Pada Kongkur Pos Ronda Gak Pake Baju Bledeng Loko Itu Jauh Jauh Dari Cuta Gaur Dateng Anak Kereta Ya Pas Sekarang Begitu Wali Udah Meninggal Baru Tahu Siapa Wali Itu Ya Memang Namanya Mbak Gom Kebongkarnya Pas Udah Meninggal Kali Ya Baru Tahu Tuh Baru Udah Baru Ngaku Udah Saya Pernah Ngaji Sama Walid Saya Murid Walid Sini Saya Pernah Dekas Sama Walid Dekat Rumah Maksud Tangga Ngaji Orang Orang Begitu Jadi Apa Namanya Yang Terpenting Adalah Ngajak Siapapun Yang Kita Bisa Hata Cuman Satu Orang Apalagi Bisa Banyak Begitu Ya Itu Tolong Menolong Dalam Kebikan Walaya Ta'wanun Dan Sifat Mereka Bukan Tolong Menolong Dalam Alal Ismi Wal Uduan Atas Dosa Dan Kemungkaran Uduan Pelanggaran Kemaksiatan Dan Bukan Tolong Menolongnya Mereka Di atas Dosa Dan Kemaksiatan Waiyuki Munasolat Disebutin Sifat Sifat Umat Nabi Muhammad Yang Hebat Berkualitas Dan Mereka Mendirikan Solat Dan Saling Berwasiat Saling Berpesan Berwasiat Bilhak Dengan Kebenaran Wasobri Dan Kesabaran Dan Mereka Berjihad Di jalan Allah Ta'ala Dan Mereka Tidak Takut Dalam Membela Allah Ta'ala Laumata Laim Celaan Orang-orang Yang mencela Tidak peduli Mau dicela Mau diteror Pokoknya Selama itu Kebenaran Membela Allah Ta'ala Terus Jalan Siapa itu Laumata Laim Orang-orang Yang mencela Mereka Min ahli Zairi Wal Khidlan Daripada Orang-orang Yang sesat Zair Orang-orang Menyimpang Yang sesat Wal Khidlan Dan orang-orang Yang hina Orang-orang Rendah Orang-orang Terhindar Dan pandangan Allah Ta'ala Itu yang Justru Mencelak Mereka Mengganggu Mereka Tapi mereka Pantang mundur Terus berjalan Di jalan Allah Ta'ala Maka Fama Yasudu Ansabilillah Maka Tidak Yasudu Menyimpang Ansabilillah Daripada Jalan Allah Ta'ala Dan Tidak Mencelak Atas Melaksanakan Kewajiban Haknya Allah Ta'ala Ilah Kecuali Yang menyimpang Dari jalan Allah Dan mencelak Terhadap Orang-orang Yang menjalani Kewajiban Kepada Allah Ta'ala Siapa Kecuali Orang-orang Yang sudah Tercatat Yang sudah Pasti catatannya Daripada Allah Ta'ala Dengan Dengan Celaka Bakal Celaka Itu orang Wal khusran Dan kerugian Wal khizi Dan Kehinaan Wal hawan Dan kerendahan Itu berarti Memang Kalau orang-orang Yang benci Sama agama Allah Benci Sama orang-orang Yang dicintai Sama Allah Memang Sudah Tercatat Mereka Sebagai orang-orang Yang bakal Celaka Orang-orang Terhina Orang-orang Rendah Orang-orang Yang besok Bakal rugi Di akhirat Itu Walai Yatajarod Dan Tidaklah Ya Apa nih Yatajarod Memfokuskan diri Tajarod Berfokus Memfokuskan diri Tidaklah Memfokuskan diri Linus Untuk Menasihati Hamba Hamba Allah Wa Da'watihim Dan Untuk Mengajak Kepada mereka Mengajak Mereka Hamba Allah Bila Kepintunya Allah Tidaklah Menghususkan Atau Memfokuskan diri Untuk Da'wah Kepada Allah Kepada Kecuali Orang-orang Yang memang Telah Terdahulu Bagi mereka Dari Mata Allah Catatan Al-Husna Dengan Kebaikan Ya Bisa Adah Dengan Kebahagiaan Wal-Aman Dan Keamanan Keselamatan Wal-Fauzi Dan Keberuntungan Wariduan Dan Keriduan Ya Jadi Kalau ada orang Beribadah Berda'wah Ya Menyebarkan Agama Allah Berarti memang Sudah ditentukan Sama Allah Orang yang Bakal mendapatkan Kebahagiaan Dapat Keselamatan Dapat Kereduan Dapat Keberuntungan Dari Allah Ta'ala Begitupun Sebaliknya Tidaklah orang Tadi Membenci Agama Allah Mencegah Orang-orang Yang mau Menyebarkan Agama Allah Kecuali Memang itu Orang Sudah ditentukan Sama Allah Orang-orang Yang merugi Orang-orang Yang celaka Nah Mereka-mereka Ini Orang-orang Yang Mengajak Hamba-hamba Allah Kejalan Allah Mereka Mereka Pewaris Pewaris Para Nabi Dan Imam Pemimpin Pemimpin Orang-orang Bertakwa Dan Pilihan Pilihan Allah Sang Penguasa Alam Semesta Daripada Orang-orang Mumin Yang Teguh Yang Teguh Yang Mantap Dalam Keilmuan Para Ulama Para Awliya Para Salihin Al-Mutahakikuna Orang-orang Yang Betul-betul Mantap Tahkik Bihaqo Ikil Iman Dengan Hakikat-hakikat Keimanan Yang punya Keimanan Yang Teguh Yang Kuat Wal-Iqan Dan Keyakinan Yang Teguh Wal-Ihsan Dan Ihsan Sifat Ihsan Kebaikan Yang Mantap Wal-Waqifuna Ala Asralillah Yang Mereka Waqifuna Ala Ini Waqofa Ala Artinya Mengetahui Bukan Berdiri Waqifuna Ala Dan Mereka Orang Mengetahui Ala Asralillah Atas Rahasia Rahasia Allah Ta'ala Yang Allah Pendem Dalam Diri Mereka Dalam Hati Mereka Rahasia Rahasia Dari Allah Ta'ala Gitu Artinya Punya Magom Punya Kedudukan Allah Tuh Fimulkihi Di dalam Kerajaan Allah Ta'ala Wa Malakutihi Ya Mulkini Kerajaan Dunia Malakut Kerajaan Langit Atau Kerajaan Malaikat Ya Itu Para Awli Ya Tahu Kerajaan Allah Yang Ada Di Bumi Apa Yang Di Langit Apa Gitu Min Toriqil Kashfi Wala Iyan Dari Cara Jalan Kashfi Terbuka Kasyaf Muka Syafah Wala Iyan Dan Menyaksikan Iyan Muayana Melihat Dengan Mata Basiroh Dengan Mata Hati Yang Akan Rahasia Rahasia Allah Ta'ala Ini Para Wali Maksudnya Ini Orang Berkualitas Ini Yang Disebutin Sifat Dalam Kitab Ini Pembukaan Daripada Kitab Risat Muawana Wali Mual Haddad Ini Adalah Umat Umat Nabi Muhammad Yang Super Yang Berkualitas Kalau Kita Recehan Di Belakang Kita Jangan Maju Kemari Ini Sifat Kita Tidak Ada Disini Kayaknya Ya Bila Wai Yuki Muna Solah Jarang Bayang Juga Ya Apa Yang Ada Disini Yang Disebutin Disini Tidak Ada Satu Juga Kita Ya Sekalipun Ada Sifatnya Jarang Jarang Mutahakikun Semua Mutahakikun Betul-betul Orang Yang Tahkik Yang Mantap Yang Paten Yang Kuat Ya Tuh Hakikat Keimanannya Keyakinannya Ihsannya Tuh Ya Juga Mengetahui Akan Sir-sirnya Allah Allah Mereka Sudah Punya Mukasyafah Bisa Murokobah Mukasyafah Sampai Muayanah Bisa Menyaksikan Semua Perkara Apapun Ya Rasa-rasa Ghaib Dibukakan Sama Allah Buat Mereka Tuh Dan Tidaklah Mereka Beruntung Ya Para Wali-wali Orang-orang Rasulnya Tidaklah Mereka Beruntung Mendapatkan Itu Semua Katanya Dengan Sifat-sifat Yang Baik-baik Ini Yang Disebutkan Tadi Dengan Sifat-sifat Yang Baik Manakib Jaman Manqobah Sifat-sifat Yang Baik Ya Jadi Kalau Kita Dengarkan Manakib Apa Si Manakib Jaman Dari Manqobah Sifat-sifat Yang Baik Ayo Kita Dengarkan Sekarang Sifat-sifat Yang Baik Dari Si Wali Ini Apa Maka Tidaklah Mereka Beruntung Dengan Mendapatkan Sifat-sifat Yang Baik Ini Dan Tidaklah Mereka Sampai Kepada Ini Magom Kedudukan Kedudukan Para Awliya Punya Magom Yang Berbeda-beda Punya Magom Yang Luar Biasa Tidaklah Mereka Dapatkan Itu Semua Katanya Ilah Kecuali Mereka Dapat Itu Semua Dengan Bagusnya Ikutan Mereka Mengikuti Dan Sempurnanya Ikutan Mereka Bagusnya Sempunya Ikutan Mereka Kepada Siapa Imamil A'imah Kepada Imam Seluruh Para Imam Imam Di Atas Imam Siapa Itu Al-Ladhi Ar-Sallahu Ta'ala Lil'alamin Rahmatan Yang Allah Utus Itu Pemimpin Segala Imam Ya Kepada Seluruh Alam Semesta Sebagai Rahmat Siapa Itu Abdillah Hambaknya Warusuli Dan Rasulnya Wahabibi Dan Kecintaannya Kekasihnya Wah Khalili Sama Ya Khalil Kecintaan Kekasih Sayyidina Muhammadin Yaitu Pemimpin Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa'alihi Wa'ashabihi Wassalam Semoga Allah Bersalawat Kepada Beliau Pada Keluarganya Sahabatnya Dan Mengucapkan Salam Sejahtera Fikul Fikul Wa'awan Pada Tetip Waktu Dan Masa Solatan Wasalaman Dengan Solawat Dan Salam Daimain Yang Terus Menerus Continue Bidawam Bidawam Millahil Mulkid Dayan Dengan Terus Menerusnya Zat Allah Ta'ala Al-Malik Yang Maha Menguasai Atau Raja Ad-dayan Yang memiliki Agama Jadi Semua Yang diperoleh Yang didapat Oleh para Awliya Para ulama Orang-orang Soleh Tidak lain Satu Bintunya apa Ngikutin Nabi Muhammad Dengan Secara Sempurna Gitu Ikutannya Ya Jadi ini Sarat Pengen Jadi orang Soleh Itu Hanya lewat Pintu Nabi Muhammad Gak ada pintu yang lain Jadi Pengen Sampai Kepada Allah Ta'ala Ya cuman Cuman dari Satu pintu doang Ya Kulubabin Masdud Semua pintu Tertutup Ya Illa Baba Muhammadin Kecuali Pintunya Labi Muhammad Ente Mau jadi Wali Mau jadi Ulama Mau jadi Orang Soleh Mau jadi Ahli Sorga Pengen Selamat Pengen Bahagia Pengen Sukses Semuanya Kebaikan Mau Dapat Itu Semua Lewat Pintu Nabi Ngikutin Nabi Ya Tadi Beriman Sama Nabi Ngikutin Nabi Ajar Segala Jalin Sunnah Nabi Itu Baru Itulah Yang diperoleh Para Awliya Begitu Jadi Mereka Tidak Ada Tidak Ada Satu Orang Wali Pun Kecuali Mereka Dapat Magam Wilayah Dengan Cara Ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Amma Ba'du Wallahu Alam Bisawab Ini Mau dihabisin Masih Banyak Ya Cuman 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 Ngomong Ya Mudah Memendiran Ya Dua kitab Ini Anda baru Nggak aja Dua kitab Sekitab Cuman Sengajam Tapi mudah Mudah Yang kita bahas Ini ada Manfaatnya Ya Ini kita Menyebutkan Sifat-sifat Orang-orang Soleh Sifat-sifat Para Awliya Mudah Kita Ketularan Gitu Ya Ini Ini Salah Satu Sifat Yang disebut Ini Salah Satu Tokonya Pengarang Kitab Masuk Beliau Kategori Ya Umat Nabi Yang Yang Super Gitu Ya Yang Berkualitas Gitu Mudah-mudahan Dengan kita Membaca Kitab Beliau Kita Kebagian Keberkahannya Ya Kita Bisa Berada Di Belakang Mereka Al-Qiyamah Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Amin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Udina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Namta Alayhim Kairil Maghzubi Alayhim Walad Al-Dhalin Amin Ya Rabban Ahtarafna Bi Anana Ahtarafna Wa Anana Ala Al-Ladzah Ashrafna Fatub Alayhim Tawbah Taghsih La Haubah Wassur Lana Al-Awrati Wa Amin Ar-Ati Wa Aghfir Li Walidina Rabbi Dina Wal Al-Ali Wal Ikhwani Wasair Lani Wa Kullidhi Mahabba Aw Jiratin Sohba Wal Muslimin Ajma Amin Ras Ma Fadla Wajud Manna Labi Ketisabim Nabil Mustafa Rasulina Al-Azabikun Solih Sallahu 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 Alayhi Adal Habbi Walihi Wasabi Ida Tasi Sohbi Walhamdulil Ilahi Filbat Sallallahu Alayhi Muhammad Wa Alayhi Wassabi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah 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 Ya Rasulullah, selamun alaikum ya Rabbi, alaikum wa alaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ilih wa ala alih.